Imam Abu Hanifah adalah imam mazhab pertama sebelum Imam Malik, sebelum Imam Syafi'i, sebelum Imam Ahmad. Beliau wafat tahun 150 Hijriah, diperkirakan lahirnya 80 atau 90 Hijriah. Imam Abu Hanifah ini karena dia terkenal sebagai orang yang menjaga ibadahnya, tapi dia tidak menghiraukan itu. Dia lebih menghiraukan sabda Nabi, Maka beliau mengatakan, sholat wajib itu ada tambahannya setelah lima waktu, yang disebut sholat witir. Itu sebabnya, ulama yang bermazhab Abu Hanifah Hanafi'ya, mereka mewajibkan sholat witir, tapi tidak mengatakannya fardu. Yang fardu, jika ditinggalkan, ini berdosa, sedangkan yang wajib ditinggalkan, kita dicerca, dicelah. Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirrahmanirrahim, wa salatu wassalamu ala Sayyidil Musalin, Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa libaithihi wa wudhur raitihi jama'in ha'ba'lu. Sahabat-sahabat yang mengatakan Allah, suatu kali Nabi SAW berkalam, Allah itu witir, esah, ganjil, dan menyukai, mencintai orang-orang yang menjaga sholat ganjil, sholat witir. Dalam hadis yang lain, hadis yang sahih juga, Nabi mengatakan, Berwitirlah meskipun satu rokaan, selalah apapun, lakukan dalam keadaan apapun, tidak sanggup berdiri, duduk, tidak lagi di bawah kendaraan, di atas kendaraan. Bahkan Nabi pernah sedang mengendarai, onta boleh berwitir, berarti kita boleh berwitir disembari menyetir. Begitu mudahnya menjaga witir, tapi kenapa orang susah menjaganya? Maka amal ini menjadi unik ketika sampai di tangan ulama dari Kufa, yang bernama No'man ibn Sabib, yang dari kecilnya dia menjaga sholat witir, menjaga sholat setiap malam, sehingga dia membangun malam, setengah malam dia tidak tidur. Jadi jika sudah bangun jam 12 malam, sampai subuh dia tidak tidur lagi. Siapa imamnya? Imam No'man ibn Sabib. Karena ketulusannya dan kecenderungannya kepada ibadah, maka dia disebut dengan Abu Hanifah, bapak yang amalannya lurus, yang amalannya selalu cenderung kepada kebaikan. Padahal anaknya tidak ada yang bernama Hanifah, tetapi dia dijuluki dengan Abu Hanifah. Imam Abu Hanifah adalah imam mazhab pertama, sebelum imam Malik, sebelum imam Syafi'i, sebelum imam Ahmad, beliau wafat tahun 150 Hijriah, diperkirakan lahirnya 80 atau 90 Hijriah. Imam Abu Hanifah ini, karena dia terkenal sebagai orang yang menjaga ibadahnya, tapi dia tidak menghiraukan itu. Dia lebih menghiraukan sabda Nabi, Maka beliau mengatakan, sholat wajib itu ada tambahannya setelah lima waktu, yang disebut sholat mitir. Itu sebabnya, ulama yang bermazhab Abu Hanifah Hanafi'ya, mereka menghajibkan sholat mitir, tapi tidak mengatakannya fardu. Yang fardu jika ditinggalkan, ini berdosa, sedangkan yang wajib ditinggalkan, kita dicerca, dicelah. Jika Allah cinta kepada pelaksana mitir, maka Allah tidak begitu cinta kepada orang yang meninggalkan sholat mitir. Maka Imam Abu Hanifah, menyisipkan satu bab kerohanian ini, dimasukkan ke dalam bab fikir. Inilah penariknya mazhab Abu Hanifah. Ada satu persoalan rohani, beliau tambahkan ke dalam bab menjadi pokok ilmunya ahli ma'rifatullah di zaman ini. Imam Abu Hanifah satu kali jalan, karena beliau adalah penjual kelontong. Punya toko kecil, yang di sana ada jual gandum, jual berbagai macam. Ketika ditawarkan menjadi guru besar, menjadi hakim agung, beliau tidak mau akhirnya dipenjara. Hari ini orang dipenjara, karena dia menjabat. Kalau beliau dipenjara, karena menolak menjabat. Imam Abu Hanifah, di sela-sela dia santai membeli barang, tiba-tiba ada orang bergosip. Gosipnya indah. Oh itu Abu Hanifah, orang yang setiap malam gak pernah tidur. Padahal Abu Hanifah tahu, dirinya pasti tidur, tapi tidak semua malam dia tidur, dan tidak semua malam dia juga bangun. Karena dia mendengar kalam itu, langsung dia dengar. Akhirnya malam itu dia mengatakan, Ya Allah, aku tidak ingin berbohong kepada diriku sendiri. Nafsiahku jiwaku, seakan-akan senang dengan pujian itu, tapi pada hakikatnya itu bukan diriku. Maka beliau melawan rasa ngantuknya, bukan karena dikatakan orang tadi, tapi karena malu kepada Allah. Ya Allah, aku malu, kalam itu barangkali teguran kepadaku. Kira-kira jika diriwayatkan secara terjamah yang bebas, dari kitab Hilatul Awliya Imam Abu Naim, Abu Hanifah kemudian, tidak tidur lagi di malam hari, sampai beliau wafat. Apakah ini berlebihan? Tidak. Begitulah Imam Salafus Salih, Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad bin Hanbal, Imam Abu Hassan Ash'ari, mereka terkenal dengan menghidupkan malam terbanti. Pernah tertidur, tapi lebih banyak bangunnya daripada tidurnya. Makanya wajar, di saat umat manusia sekarang sudah maju, tapi mazhabnya, manhajnya mereka, masih relevan sampai zaman ini. Mari hidupkan malam kita dengan witir, jika tidak sanggup sebelas, mungkin di bawahnya, jika tidak sanggup, berwitirlah, walaupun cuma satu rokaat. Semoga Allah melimpahkan cintanya kepada kita, para pewitir di malam hari. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.